. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Sukabumi gelar rapat kerja daerah bersama ratusan Ketua OKP bahas program kerja tahun 2024. Rakerda DPD KNPI Kota Sukabumi pertama digelar bersama para Ketua OKP digelar di balkoni Hotel Jalan Selabintana Cikolei Kota Sukabumi Sabtu 24 Maret 2024. Rakerda DPD KNPI Kota Sukabumi juga dihadiri DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dan unsur OPD Pemerintah Kota Sukabumi. Menurut Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi Haji Nurul Jaman Hadi mengatakan, Rakerda DPD KNPI di momentum Ramadan yakni penyusunan program kerja tahun 2024 yakni bisa selaras dengan pemerintah dan menjadi skala prioritas. Rakerda DPD KNPI Kota Sukabumi mengapa kita melibatkan pada stakeholder, pada SMPD yang hadir, kami sih berharap dengan disusunnya program kerja di DPD KNPI ini bisa selaras dengan apa yang sudah dipercaya pada DPD KNPI. Dan kami ini bicara nanti terkait tadi RPJPD, RPJMD, dan RKD nanti ini biar selaras nanti dengan program yang sudah disusunnya oleh DPD KNPI. Yang harapan besarnya, kita hanya menunjukkan bahwa TNPI Kota Sukabumi sedang tidak memiliki. Dan kita siap untuk estafet pemimpinan yang akan datang. Kepala pemasan, suatu saat akan memiliki seharga pensiun, kepala bidang lehkan pensiun, estafet pemimpinan yang siapa, ya miniatur pemerintah daerahnya ke NPI. Dan kita harus siap, suatu saat kita harus menduduki, memimpin, dan kita sudah tahu yang munculnya dan kita sudah jadi banyak-banyak. Sedangkan menurut PJ Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartaji, melalui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, PJ Condro mengatakan, Rakerda DPD KNPI Kota Sukabumi yang pertama selama 2024, dengan harapan BOSA memunculkan rencana aksi daerah kepemudaan di bidang pelayanan. Bagaimana pemuda bisa menjadi kolaborator dan inisiator yang memunculkan program pemberdayaan pemuda di Kota Sukabumi dan juga program pengembangan kepemudaannya. Yang pertama di tahun 2024, dan yang pertama setelah sekian tahun, harapan kami di Rakerda ini akan mengunculkan rencana aksi daerah bidang pelayanan kepemudahan. Bagaimana pemuda bukan lagi sebagai target grup, tapi pemuda menjadi kolaborator dan inisiator. Ini yang dapat kita harus. Sehingga nanti dalam rencananya, kerja ini bisa keluar. Bagaimana rencana dan program untuk penyadaran pemuda Kota Sukabumi, kemudian bagaimana untuk rencana program dan kerja untuk pemberdayaan pemuda Kota Sukabumi, dan bagaimana rencana program kerja untuk pengembangan pemuda Kota Sukabumi, baik pengembangan kepemimpinan dan pengembangan kewilausahaan. Sementara itu, menurut Bendahara DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, Niftahuddin menyampaikan, Rakerda DPD KNPI Kota Sukabumi bisa menjadi agenda penting dalam proses pembangunan Kota Sukabumi, karena pemuda menjadi bagian penting dalam pembangunan sebuah kota dengan harapan bisa berpihak kepada kepemudaan dan kemajuan Kota Sukabumi. Kota Sukabumi di daerah lain memang sudah dalam proses pembangunan Kota Sukabumi, Kepiangan Timur, kemudian Pantura itu sudah mendapatkan kemuliaan dan kemudian bisa menjadi media atau tempat untuk mengadiskusikan kegiatan-kegiatan pembangunan. Jadi, di beberapa kabupaten sudah apa? Sudah. Tahun ini ada 6, tahun depan ada 7, mungkin Sukabumi karena mengadukannya agak telat, mungkin tahun 2005, 2005, 2005. Dulu sempat menajamkan, tapi entah di mana misi ini, ya kan, DED-nya sudah ada, tapi dulu sempat ada, tapi ada dinamika di Kota Sukabumi, kemudian tidak diurus untuk menjelaskan tahapan anggota selanjutnya. Jadi itu, dan biar profetikun kita akan sangat mendukung, semua mendukung, kita harap semua 27 Kota Kabupaten punya penduduk muda yang universitatif. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.